Jukri Zen, anggota DPRD Kota Palembang dari Partai Gerindra, resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyelidik unit pidana umum Polres Tabus Palembang. Polisi melakukan upaya penangkapan paksa pada tersangka di rumahnya di kawasan Pak Jopalembang Rabu Malam. Penetapan tersangka setelah hasil penyelidikan polisi dicocokkan dengan keterangan saksi dan keterangan tersangka yang telah mengakui perbuatannya. Motif penganyayaan karena tersangka emosi tak diberi jalan untuk menuju jalur pertama seolah korban yang sedang mengantri BBM Pertalait di SPBU Demang Lebar Daun. Untuk tersangka, tadi malam kita lakukan penangkapan terhadap yang bersangka. Kemudian saat ini sudah dalam proses pemeriksaan terhadap tersangka. Jadi kalau kita lakukan hasil pemeriksaan terhadap saksi-saksi maupun tersangka, memang betul pada saat kejadian itu ada antrian mobil yang akan mengisi daripada BBM. Kemudian seorang yang patut tidak terlaku ini, dia akan menyalip daripada antrian kendaraan tersebut. Nah kemudian terjadilah di situ saling tegur, kemudian pelaku juga menyampaikan kata-kata yang tidak ikis, kemudian ada ketersinggungan di situ, kemudian sampai korban keluar dari kendaraan, kemudian terjadilah pemukulan. Tersangka dikenai pasal 351 KUHP tentang penganyayaan dengan ancaman hukuman tujuh tahun penjara. Sementara tersangka masih terus diperiksa untuk melengkapi berkas perkara dan akan segera dilimpahkan kekejaksaan.